Buya Yahya menjawab Bisa langsung bertanya langsung kepada Buya Halo Assalamualaikum Buya Saya alhamdulillah dari yang bekerja di luar negeri Saya ingin bertanya tentang perihal percayaan Buya Karena saya selalu waswat Hal ini waswat ini karena ucapan saya itu antara jatuh atau tidaknya saya belum mengerti dia Yang pertama itu ucapan saya bisa Bisa itu tapi kata istri saya tidak karena itu binaya Akan tetapi Saya berpikir bisa itu ada Kata bisa itu saya akhiri dengan selamanya Tapi istri saya tidak Tidak apa namanya Tidak menganggap Tidak menganggap karena selamanya itu ternyata Istri saya menganggapnya bukan kata pisah itu Kata yang lain Itu yang pertama Buya Yang kedua Saya pernah bertengkar Saking saya tidak sanggupnya untuk menjadi istri saya Saya sampai menawarkan seperti ini Maafkan lafal saya ini Bila saya lafalkan ucapannya Asalkan seharusnya Boleh Anda lafalkan seperti apa Biar kita tahu Bismillahirrahmanirrahim Kamu pakai jajah jawa boleh Karena saya orang jawa Boleh Kulang siapa ini Boleh Boleh inginnya Biede Inginmu cerai apa Biede Kalau Boleh ingin cerai Ya ayo cerai Eh Jawab Yang terakhir kalimat terakhir ini Saya lupa Buya Tapi Istri saya menganggapnya itu penawaran semua Buya Karena saya lafalkannya Saat itu juga Saya langsung lupa Buya Baik Bagaimana kah hukum dari Lupa saya itu Buya Antara yang selamanya tadi Saya juga lupa Yang kedua saya juga lupa Menghukuminya bagaimana Buya Baik Baik Cukup insyaAllah Baik Baik Bismillah Kami akan jawab Yang pertama Yang pertama Belum pertama jawaban Nasihat untuk semuanya Jadi kan hidup itu adalah Dengan keindahan Jangan dengan Kalimat-kalimat yang membahayakan Tentang ikatan Seperti kalimat Cerai Pisah dan sebagainya Itu yang mengarah kepada arti peceraian Tidaknya dihindari Kalau memang kalimat itu muncul Ada sebabnya Jangan membahas masalah kalimatnya Sebabnya apa sih Sebabnya apa Anda berkata Di pertama yang mengatakan Kita pisah saja selamanya Dan sebabnya apa juga Anda waktu berkata Yang kedua Kamu ingin apa Cerai Ini apa yang menjadikan sebab Sebab amarah Anda itu Karena apa Jadi kalau ada Di mata air sana Itu ada bangkenya Kemudian aliran air Di depan rumah Anda Anda bersihkan Tetap bau saja Jadi sumber Permasalahannya itu Harus diselesaikan Biarpun nanti rujuk Ya ribut lagi Karena permasalahannya Tidak diselesaikan Apa yang menjadikan Anda Check out dengan istri Perpisahan Anda Karena Anda di luar negeri Mungkin Atau bagaimana Maka sedanggira Membuat perubahan Ini yang harus perhatikan Ada orang Si ribut Urusan sibuk Ngurusi masalah Perceraian ini Lalu bagaimana Kalau memang cerai Saya mau rujuk Setelah rujuk Seminggu ribut lagi Cerai lagi Karena permasalahannya Belum diselesaikan Kami nasihatkan kepada semuanya Jangan mudah main cerai Dan jadikan hidup itu indah Bisa nerima Kekurangan pasangannya Saling mencintai Hidup indah Yang baik deh Hidup itu Itu yang diajarkan Baginda Nabi Kalau tidak ada perceraian Itu memang sudah diniati Dengan pertimbangan Yang matang Bukan latahnya Orang marah Lalu mengatakan cerai Tidak Perceraian yang orang hebat Adalah sudah melalui proses Dipertimbangkan Didiskusikan Terus Ada upaya damai Islah Setelah itu Tidak bisa Baru perceraian Dan percayaannya Orang yang beriman Itu adalah Tasrah bi'ehsan Dengan cari yang baik-baik Bukan menjadi sebab permusuhan Antara mantan suami Mantan istri Sebab di bawahnya Ada anak Yang masih harus tetap Dirawat dengan baik Bukan membuat kubu Kubu bapak Kubu ibu Sehingga bermusuhan Enggak Justru semua saling mendukung Biarpun sudah saling bercerai Seorang ibu yang baik Akan selalu berkata Kepada anaknya Wahai anakku Aku tersayang Aku memang sudah pisah Dengan ayahmu Tapi ingat Kau harus tetap baik Dengan ayahmu Memang umi Ibu tidak bisa kumpul Dengan ayahmu Tapi kau harus baik Dengan ayahmu Seorang ayah yang baik Berkata demikian Wahai anakku Aku sudah pisah Dengan ibumu Tapi ingat Surbamu di bawah Telah kaki ibumu Kau harus baik Dengan ibu Gitu Bukan masalah Ngajak perang Ini kan perceraiannya Orang yang tidak beriman Percaya orang beriman Ada selain mendukung Agar anaknya jadi baik Maka tidak ada islah Broken dalam rumah tangga Beriman itu Kalaupun harus berpisah Percayaan adalah terjadi Pada zaman sahabat nabi Percayaan ada Selalu ada Tapi tidak boleh Percayaan ahli iman Itu menjadi perceraian Yang menjadi sebab Permusuhan dan kertakan Apalagi kehancuran Sebuah rumah tangga Atau anak-anak Baik Apa yang anda Sampaikan Yang pertama adalah Kalimat pisah Itu adalah kalimat yang Kinayah Belum kalimat Dengan kalimat cerai Pasti Karena orang berpisah Yuk kita pisah disini Ketemu lagi nanti Di ujung depan sana Bisa saja Kita pisah sekarang Bertemu tahun depan Bisa saja Kita pisah Jadi kalimat pisah Bisa Multimakna Bisa dimaknai Macem-macem Bukan perceraian saja Maka Kalimat pisah Jika anda ingat Kalimat pisah Yang anda ucapkan Maka itu namanya Talak Dengan kinayah Maka perlu niat Jika Ini jawabannya Jika waktu anda Mengucapkan kalimat pisah Itu anda niatkan Untuk bercerai Maka jatuhlah cerai Tapi jika anda Tidak mengingat Atau bahkan anda Tidak berniat Atau tidak ingat Tidak ingat Ada dua Anda Anda ingat Tidak niat mencerai Atau anda Tidak ingat Niatnya seperti apa Maka ketahilah Aslinya pernikahan itu ada Maka tidak usah ragu Pernikahan tetap Utuh Tidak akan menjadi cerai Kenapa kalimatnya Kalimat pisah Yang kalimat pisah itu Bisa dimaknai Pisah sesungguhnya cerai Atau pisah perceraian Atau pisah-pisah biasa Jadi dikembalikan kepada niat anda Jika anda berniat Maka jatuhlah cerai Ini Kemudian Yang kedua adalah Kamu mintanya apa sih Pengennya apa Ceraita Itu bukan perceraian Mungkin itu hanya sekedar Pertanyaan kepada istri Bukan semacam Kalau kau ingin mencerai dirimu Kalau Kalau seorang suami Ngomong pada istri begini Ini Aku berikan uang kepadamu Satu juta Dan setelah itu akan tercerai Maka kau istri nerima Jatuh cerai Atau seorang diri berkata Wahai suamiku Berikan aku satu juta Wahai suami Berkata Wahai istriku Maaf dari istri Istri yang memberikan kepada suami Ini Istri yang memberikan kepada suami Mohon maaf Istri yang berkata Wahai suamiku Ini ada duit satu juta Cerai aku Diambillah satu juta Jatuh perceraian Jadi seperti itu Kalau Hanya sekedar kalimat Pengenmu apa Tidak akan Jatuh cerai Tidak akan Jatuh cerai Jadi anda Tidak usah ragu Kalau Dipandang secara Duh Dua-duanya adalah Tidak jatuh Cerai Kecuali Di dalam niat hati anda Yang pertama Ada cerai Yang kedua Tidak jatuh Karena peserta pertanyaan Mau mau apa sih Lalu istri yang ngomong Saya mau cerai Biarpun istri ngomong Mau cerai Bahkan biarpun istri mengatakan Aku cerai Engkau Wahai suamiku Tidak jatuh kok Kalau istri mengatakan cerai Jadi yang kedua pun Juga tidak terhadap cerai Yang pertama Jika anda niat cerai Maka jatuh cerai Yang kedua Tidak masuk Jatuh cerai Seperti itu Nah Untuk Kepastiannya lagi Anda tulis Kalimat itu Nanti sodorkan Di tim Supaya kalimat Tidak beda Sebab kadang Ada orang datang Kepada kami Laki-laki Mengatakan Istri Karena sudah pegel Sudah nek Sama suaminya Itu kalimat Dikit-dikit Bisa jadi Biasanya sudah Cerai oleh suami saya Gimana kalimatnya Sudah kamu aku cerai Betul Suaminya tak panggil Kamu ngomong itu Engkak Aku hanya ngomong Sudah kita pisah aja Pulang dulu Kita pisah aja Ada beda Suami ngomong Aku pisah Istri yang ngomong Aku cerai Karena istrinya Sudah terlalu nek Maka kalimatnya Suaminya jadi cerai Semuanya Makanya harus Cocokkan dulu Di sini Maka para asatid Yang ingin Menjelaskan Tentang hukum percerian Tidak boleh Hanya satu pihak Saja Kadang-kadang Seorang wanita Yang dia adalah Tidak punya iman Karena pengen Lepas dari suaminya Suaminya Tidak pernah mengucapkan Kalimat cerai Dia ngomong cerai Biar segera bisa Menikah lagi Dengan laki-laki Bisa jadi Semacam itu Maka harus Dicocokkan Dari dua Dua belah pihak Baru nanti disimpulkan Seorang ustaz Seperti itu Kalau nanti Untuk kejelasannya Secara pasti Anda harus mengirim Kalimat Seperti amat Ucapkan Kemudian yang difahami Istri Anda Seperti apa Dipadukan Nanti dicocokkan Baru nanti Bisa dihukumi Seperti itu Tapi salam tohir Asli yang pernikahan Anda ada Maka tidak terjadi Percerian Akan tapi Lebih dari itu Yang perlu kami sampaikan adalah Berakhirlah Daripada Percekcokan Dan perselisian Sebab Percekcok adalah Tidak endah Dan menyesakkan Dada Bikin capek hidup anda Hiduplah dengan penuh kebahagiaan Allah Alhamdulillah